Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 147 unit kelima. Di sini kalian akan mempelajari tentang Hortatory Exposition Text. Apa itu Hortatory? Hortatory itu artinya adalah saran. Jadi eksposisi itu menyampaikan teks, tentu teks. Jadi artinya secara umum Hortatory Exposition Text ini adalah sebuah teks bagaimana kita menyampaikan saran kepada seseorang. Nah, sebagaimana sebuah teks tentu mempunyai tujuan. Tujuan kenapa kita memberikan saran itu, itulah yang disebut dengan tesis. Kemudian ada lagi yang namanya argumen. Dan kemudian ada juga rekomendasi di Hortatory Exposition Text. Contoh, jika kalian menyarankan kepada seseorang, contohnya seseorang mau ke Jakarta. Nah, kalian mungkin menyarankan untuk melalui jalan darat daripada jalan naik kepal terbang. Nah, tentu itu tesisnya. Apa argumentasinya? Nah, argumentasinya itu adalah, argumentasi itu adalah alasan ya. Kenapa kamu menyarankan untuk kepada teman itu untuk melalui jalan darat? Mungkin karena udara sedang tidak baik-baik saja, sedang cuaca badai misalnya. Nah, kemudian apa rekomendasinya? Rekomendasinya tentu lewat jalan darat tadi, supaya aman perjalanannya. Nah, seperti itulah makna atau maksud dari Hortatory Exposition Text. Nah, sekarang kita masuk untuk menerjemahkannya. Nah, setelah mempelajari unit ini, kamu diharapkan untuk, satu, menentukan fungsi sosial, struktur teksnya, dan elemen-elemen linguistik dari teks Hortatory Exposition. Yang kedua, kamu pandai menuliskan sebuah teks Hortatory Exposition. Kemudian mempresentasikannya, mempresentasikan teks Hortatory Exposition tersebut. Itu mungkin bisa di depan kelas ya. Kemudian masuk pada halaman berikutnya, My Initial Understanding, Pemahaman Awal Saya. Ini dia, ini kalian lihat ada sebuah gambar, yang mana gambarnya gambar 51, seorang wanita muda menggunakan, memakai sebuah masker, dan menggunakan pembersih tangan. Nah, ini keterangannya, perhatikan pada gambar, dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan teman sekelas kamu. Dengarkan teman sekelas kamu itu baik-baik, dan hargai pendapat masing-masing. Jadi, yang pertama, apa yang bisa kamu lihat pada gambar tersebut, Nah, apa yang kalian lihat itu seorang, seorang wanita yang menggunakan sebuah masker wajah, dan menggunakan pembersih tangan, hand sanitizer. Itu yang nomor satu. Yang kedua, apa pendapat kamu terhadap gambar tersebut? Nah, ini bisa beragam. Bisa kamu menjawabnya sebagai orang yang sedang peduli terhadap situasi pandemik. Seperti kalian tahu, tahun 2020-2021, itu pandemik kita sedang jalan, atau bisa juga seperti ini. Seorang wanita, wanita muda, yang peduli terhadap kesehatannya. Bisa juga seperti itu. Boleh yang lain. Kemudian nomor tiga, kenapa semua orang diharuskan untuk menggunakan sebuah masker atau penutup wajah di kantor? Nah, karena untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari penyebaran penyakit-penyakit. Itu alasannya kenapa menggunakan masker. Kita lanjut. Seperti disampaikan pada bab empat, ada dua tipe dari teks eksposisi. Keduanya itu adalah eksposisi analitik dan eksposisi portatori. Nah, mereka cukup berbeda, fungsinya cukup berbeda. Dalam eksposisi analitik, sebuah pengulangan, ya, reiteration ini artinya adalah perulangan digunakan untuk memberikan tekanan terhadap pendapat si penulis dengan menyebutkan ulang pendapatnya tersebut. Sementara, dalam sebuah hortatori eksposisi, rekomendasi digunakan untuk memberikan saran atau nasihat terhadap si pembaca. Nah, itu bedanya. Jadi, kalau di analitik, ditekankan pendapatnya, sementara kalau hortatori, memberikan jalan keluar. Nah, teks hortatori eksposisi digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk memperkuat tesisnya itu, si pembicara atau si penulis butuh beberapa alasan-alasan. Argumen itu alasan. Bagian ini, bagian dengan argumen ini disebut dengan argumentasi. Argumentasi membutuhkan alasan-alasan untuk tesis dari hortatori eksposisi. Teks hortatori eksposisi bisa ditemukan pada buku-buku ilmiah, jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel di koran, dan juga pembicaraan dalam akademik atau memberikan dalam pemberikan pembelajaran. Seperti guru kalian di depan kelas, sering itu akan ketemu dengan hortatori eksposisi ini. Dan juga ada dalam laporan penelitian, dan sebagainya. ETC ini, et cetera, artinya adalah dan sebagainya. Hortatori eksposisi populer diantara orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan atau komunitas akademis. Nah, Z-Teks ini menegaskan sesuatu terhadap si pembaca dan mendukungnya dengan pernyataan-pernyataan dan bukti-bukti, sehingga ini bisa meyakinkan. kemudian, untuk membuat persuasi atau ajakan itu menjadi lebih kuat, si pembicara atau si penulis membutuhkan alasan-alasan yang membangun alasan utama kenapa sesuatu harus dilakukan. Nah, struktur dari sebuah teks hortatori eksposisi dibentuk dari tiga elemen fesis, argumen, dan rekomendasi. Nah, di unit ini kalian akan mempelajari tentang teks hortatori eksposisi. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.